Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah kilas informasi seputar aviasi yang ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai budget airlines, ataupun dinamakan low cost airlines, ataupun maskapai penerbangan biaya murah, ataupun ya apalah itu namanya. Jadi aside from tiket domestik mahal dan lain-lain, saya akan bicara ini secara general aja. Tidak cuma di Indonesia, tapi di luar juga. Jadi bagaimana sih budget airlines itu mendapatkan keuntungan? Apakah mereka mengorbankan maintenance cost? Ataupun mereka mengorbankan keselamatan penumpang? Tentu saja tidak. Karena dunia aviasi sangat cetak dan penuh regulasi. Mereka juga sudah punya standar-standar tertentu. Jadi ketika mereka masih layak terbang, masih diizinkan untuk terbang, tentunya mereka masih ada di batas standar. Jadi bagaimana sih mereka bisa mencari keuntungan? Yang pertama mereka jualan tiket. Jadi mereka tiketnya murah, tapi Anda benar-benar cuma dapat tiket untuk terbang. No service almost at all. Jadi kalian benar-benar cuma dapat kursi untuk terbang. Tidak ada makanan, tidak ada bagasi, tidak ada minuman. Semua-semua harus bayar lagi. Pilih duduk bayar, kursi extra legroom bayar, kursi depan bayar lagi. Jadi benar-benar mereka murni jual jasa untuk ngerbangin kalian ke destinasi. Bukan jual flying experience. Kedua, mereka biasanya menggunakan single type aircraft. Jadi biaya training staffnya juga hanya satu macam. Kemudian suku cadang mereka juga simpan untuk satu jenis pesawat aja. Dan pesawat-pesawat mereka juga biasanya utilize full. Jadi jarang anggur, mereka terbang point-to-point, biasanya schedule-nya lumayan tight. Selain itu, juga mereka maximize their aircraft secara kapasitas. Kursinya legroom-nya agak sempit. Full economy biasanya. 180 economy class seats di A320, maupun 189 seats di 737 seri 800. Yang ketiga, operating airports. Most budget airlines di luaran, mereka terbang dari secondary airports. Contoh, di London ada Heathrow Airport sebagai main airport. Kemudian ada Gatwick, ada Luton, dan lain-lain. Biasanya mereka, airline seperti EasyJet, Ryanair, dan lain-lain, mereka akan choose secondary airports. Supaya biaya slotnya lebih murah, biaya parkirnya lebih murah, landing fee lebih murah. Sehingga mereka juga dapat memangkas biaya operasional supaya menyediakan tiket yang murah. Jika tidak ada, kadang-kadang mereka juga menggunakan terminal yang untuk low-cost airline, seperti di Malaysia, Kuala Lumpur dulu ada low-cost carrier terminal sebelum ada KLIA 2. Jika tidak ada, ya mereka tentu menyatu dengan airline-airline lain di satu bandara yang sama. Dan yang terakhir, iklan. Mereka kadang-kadang juga cari extra revenue dari iklan. Contohnya, pasang iklan di fuselage pesawat, ataupun bodi pesawat, maupun stiker di dalam kabin, dan slot iklan di majalah mereka. Beberapa budget airlines memang bisa meningkatkan efisiensi secara luar biasa. Seperti Ryanair, mereka juga bahkan pasang tangga sendiri di pesawat 737 supaya mereka tidak bayar ke ground handling untuk sewa tangga lagi. Jadi kira-kira seperti itu gambaran singkat mengenai How Budget Airlines Makes Money. Saya tidak terafiliasi oleh siapapun di sini. Jika ada komentar ataupun usulan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tekan like, share video ini ke teman-teman Anda, dan subscribe ke channel saya apabila belum. Thank you for watching, and see you on my next video. Bye!